Halo guys selamat datang di channel youtube gue Evan Syahputra dan di video kali ini gue bakalan bermain game yang namanya itu Matic Tales eh tapi sebelum lanjut ke gamenya seperti biasa gue bakalan ingetin dulu ke kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari channel ini guys so ya disini gue bakalan bermain di server terbarunya ya yaitu 283 alright langsung saja gue jujur belum pernah nyobain main ini game ya jadi gue penasaran banget nih gimana bentukannya ya disini gue bakalan skip aja ya untuk dialog-dialognya waduh gak gue confirm padahal oke nah kira-kira seperti inilah ya bentukan battle combatnya cuy ini masih di tutorial ya lumayan bagus ya untuk efek skill-skill karakternya disini musuhnya sih sesatu nih udah sekarat juga nah udah kelar oke kenapa nih kita disuruh nge-summon dulu cuy hero apa nih yang gue dapetin kawahime oke gue dapetin hero kayaknya itu bintang 5 ya oke kita bakalan challenge disini totalnya ada 6 hero berarti yang bisa kalian pake ya atau 6 karakter oh gue dapetin karakter baru lagi nih oh ya untuk tim atau hero yang kalian diplay itu bagus kan kalian lihat skill kombinasi-kombinasinya ya atau skill-skillnya yang bener-bener berguna cuy untuk tim kalian saling support ya kan kalau soalnya yang satunya gak support gitu ya jadinya tim kalian kurang bagus ya sebenernya game-game begini gampang cuy kalau kalian ngerti skill-skillnya itu kalian tinggal maduin aja itu skillnya oke sudah kelar gue dapetin beberapa equipment oke gue upgrade equip all oh disini powernya waduh gak bisa dilihat dulu ya karena masih diajarin tutorial ini cuy oke gampang banget ya kan ini apa cowo recruit hopchar oh ini untuk ngerekrutmen hero ya dan disini gue naik ke level 4 gue disuruh summon lagi nih hero apa nih sekarang nih urodoji oke disini kayaknya dia hero pemanah ya power gue baru 4500an kalian bisa lihat di atas ya tengah atas cuy oke shield upgrade dulu oke oh disini bisa kalau kalian nahan kliknya itu confirm dia bakalan auto naik terus ya alright kita nge deploy dulu disini udah 4 ya total hero gua tuh disini juga ada perpaduan elemen cuy nih buat kalian kalau nge deploy wuh anjir ini sampai deploy 7 ini nge deploy apa satu lagi cowo wuh apakah totalnya jadi di 7 hero ya atau ada kayak item lain gitu oke gue battle lagi wih lumayan ya bagus ya ini hero cuy yang gue dapetin pertama kali ya karena efeknya itu bakalan jadi nge stun atau nge freeze gitu wuh gue dapetin ini terus nih magatama wah ini apa cowo mask of fox yokai can be used to redeem various super value reward ini delimited redeem event oh ini lagi event kayaknya ya oh iya kita gak tau ya ini server udah berapa lama upnya ya oke disini bisa percepat kali 4 itu di level 60 cuy oke go victory disini bentar nah sekarang udah gak terlalu diatur ya oke disini kalian bisa lihat ya bentar ini ada shop sebelah kanan atas disini ada yang gratisnya juga dan kalian bisa beli ini juga ya hmm limitnya itu satu kali nih terus ada weekly bundle juga nih oh limitnya itu 3 ya di pembelian ini tuh kalian bisa lihat untuk harga-harganya sendiri dan item-item yang dia dapetin ya oh apa nih ini VIP tuh kan bener gue tuh kalau kalian mau buka-buka VIP sampai level 15 ya menarik nih wuih banyak juga ya rewardnya jadi buat kalau kalian yang top-top-up itu bakalan dapetin jadi VIP ya sini juga ada monthly bundle-nya juga cuy wuhh equipmentnya merah ini cok terus ada recruitment voucher-nya juga dan apa ini real hosted gift purchase the bundle to grant all onim yorio members oh ini kayaknya red paket gitu ya untuk reward anak guild guild kita oh disini juga ada menu top-up magatamanya buat kalau kalian mau top-up nih kalau bisa lihat harga-harganya dan di pembelian pertama kalian bakalan dapetin 2 kali lipat tapi cuma pembelian pertama ya terus ada voucher pek juga what the hell bro banyak banget ini ini kupon recruitment apa-apa apa gimana ini oh voucher package can be used to purchase all paid content in the game and obtain for spending total recharge kuota and demo XP when using it wow kalau kita ngeuse ini bisa jadi ini cuy kayak XP ini ya oke wow tapi harganya sih lumayan juga ya oh disini juga ada open server limit tuh wesh wih kita langsung bisa dapetin hero 9 star tuh bintang 9 udah merah ini harganya itu 100 dollar wah harganya sih ngeri juga ya tapi kalian disini bisa lihat juga dapetin ntar extra gift ya wih menarik banget ya tuh kalau ini cuma dapetin hero bintang 6 tapi ini langsung bintang 9 dan itu cuma 1 kali ya bisanya dan itu ada batas waktu limitnya ntar juga bakalan hilang sendiri dia kalau kalian gak beli disini juga ada privilege subscription oh ini apa cocok purchase permanently reduce bounty consummate by bounty mission oke terus ada recruitment voucher dan consumables soul crystal conglades of soul power i must have material false shikigamia upgrade oh untuk upgrade shikigamia kita ya oke terus ada must have privilege juga tuh kalian bisa lihat harga harganya wuh ini permanen nih 30 dollar di pembelian pertama kalian bakalan dapetin langsung 3000 magatama ini apa cok shikigamia car wow tapi gue gak tau ya efek efeknya kayak gimana ini kartunya cik karena kita juga belum membuka fakturnya ya sini juga ada online gift tuh kalau kalian online sama berapa lama nih gue gak tau ntar ini ada mail apa cok oh gak ada pikiran gue dapetin reward ya kan oh bener nih lumayan ya kan dapetin 500 magatama 5 tiket summon 50.000 exp dan 50.000 gold climb lumayan ya kan oh karakter gue udah level 8 nih apa ini oh disini kita juga bisa beli gold tentunya disini 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 ada super value purchase oke limitnya itu 1x doang dan kalau kalian beli semuanya itu harganya 3 dollar total jadi kehitungnya yang beli yang ini doang nih tapi kalau kita beli semuanya langsung dapet semuanya ya ya bagus beli inilah aneh aneh aja ini orang nyiptain apa cok disini juga ada mission mission ya ini kayaknya daily mission eh waduh nih ini daily mission kita claim dulu cuy lumayan ada weekly juga terus ada main story oke daily ini pokoknya dia bakal nge-refresh terus setiap hari ya disini juga ada grow bundle tuh kalau kalian mau beli ini harganya sih mahal mahal juga ya di ini game disini juga ada first top up di hari pertama kalau kalian top up itu bakalan dapetin 1 bintang 5 yaitu kami dan 5 tiket summon di hari kedua juga dapetin 5 tiket summon dan 100 magatama ini untuk top up kayaknya 1 dollar atau berapapun itu dari ketiga kalian juga bakalan dapetin 100 magatama dan 5 tiket summon top up in total reaches 300 demio xp yoo kalau kita total top up itu sampai 300 demio kalian dapetin equipment kuning kalau sampai 1000 kalian bakalan dapetin skigamiya card bintang 5 dan kalau sampai 1500 kalian bakalan dapetin lagi fragment hero kami dan itu bakalan bisa upgrade bintang nya oke ntar tiket summon gue cuma ada 5 rugi juga kalau gue pakai sekarang bentar ini juga ada inventory ini untuk lihat item item yang kita punya ya terus ada leaderboard nya juga nih wow ini yang satu kita di ini server power nya itu 672 ribu hero nya udah bintang 10 ini wah ngeri juga gue bener tau sih ini server udah berapa lama ya ini rank build nya wah cuma ada 3 build disini co oke kalau begitu gue bakal lanjutin dulu ini challenge gue karena ntar gak bakalan jalan ya progress gue disini efek yang gue dapetin ntar hp itu 8% dan attack 6% ya tuh dari marine blessing ini gue dapet nge deploy 2 hero yang apa itu namanya emblemnya itu sama ya oke gue menang gue naik level 9 disini bentar ini gimana ngilangannya nice oke sekarang go to next chapter gue disini juga ada 7 days login atau login 7 hari apa nih wow oh sebenarnya udah 2 harian karena gue udah langsung bisa nge-claim 2 ini bisa jadi ya gue juga gak tau soalnya gue langsung bisa tadi ya eh ini apa full stars cme wow kita juga bisa dapetin fragment-fragment hero ini ya apa ini namanya wah gue lupa nama hero nya tadi cok guru doji nah oke gue upgrade dulu mungkin ya mumpung ada hmm upgrade wah anjir pakai ini cok 4 hero bintang 5 elemennya ada sama ah yaudah lantar aja kali ya disini juga ada benefit ini daily login ya terus disini juga ada monly card terus ada supreme monly card nya juga harganya itu 10 dolar hmm oke terus ada must have privilege yang tadi ya wow mungkin banyak aja ini oh enggak mungkin mungkin banyak aja cok 7 days top up oh bener ini ada lagi nih fitur baru cok tuh kalau kalian top up kalau kalian top up dalam 7 hari itu total 140 ribu daimyo exp kalau kalian dapetin seluruh reward ini ya ini juga ada total top up sampai berapa ini wow sampai hari ke 15 ya daily top up nya itu 100 daimyo exp lagi cuy cuy uh kalau yang bakalan dapetin si kigamnya card satu ya kayaknya bisa milih ya oh iya bener kalau yang bisa milih cuy hmm menarik grow bundle yang tadi ya oke gue lanjutin dulu nih apa nih oh disini juga ada reward untuk stage stage nya ya tuh kalau kalian sampai di stage yang ditentuin kalau kalian dapetin reward nya bentar gue claim dulu nih hadiah reward login cuy ini untuk dapetin apa cok oke journey of yokai itu kalau kalian selesai ini semua kalau kalian dapetin reward di atas ini juga ya oke gue lanjutin dulu nih untuk challenge gue hero gue masih belum di upgrade gak upgrade ini ya cuma satu ini doang sampai level 21 cok hmm disini juga ada recommended untuk land up kalian cuy ntar confirm gue naik level 10 tuh ini ya kombinasi-kombinasi land up nya kalau ntar bisa coba-cobain dah kalau udah pada punya ya hero-heronya ya oke apa nih shop disini kita bisa belanja belanja juga lagi nih di shop alright gak deh gue gak beli-beli begituan dulu cuy karena kalau kita beli-beli tiket summon itu menurut gue bakalan rugi banget ya karena magatama ini ya pastinya di awal bakalan dikasih terus tapi lama-kelamaan bakalan habis juga wah wah apa ini suppress golden cubico what the hell bro apa ini theron used to suppress the golden cubico which which is a time limited item and will be recovered automatically click anjir gue udah beli buat bahasa but baca bahasa inggris co automatically after the event end hmm disini juga ada suppress gift wah anjir harganya sih ngeri juga 30 dollar tuh ini ya guna kita beli ini tadi cuy buat nge gacha disini ya tuh gue gak punya materialnya wah anjir ini sultan-sultan nih send oke gue balik lagi single top apa ini single top up daily value rebate wah oke kalau kita total top up itu sampai 100 dollar kalau mau kalian dapetin seluruh item ini ya termasuk ini cuy buat run untuk gacha tadi ya disini juga ada function manual wah ini petunjuk-petunjuknya ya ntar di shop ini ada grocery ada dailynya juga bakalan refresh setiap hari ya terus dismiss hmm ini gue belum tahu ngumpulin bahannya dari mana ya nah belum ada fiturnya juga sama gue terus ada outfit shop juga nah tapi rental ya 7 hari doang hmm ntar gue claim-claimin dulu nih oh dame exp woh gue naik VIP 1 nih modal nilai sign quest doang ya kan naik level oh jadi bisa dapetin VIP tanpa top up disini ya bagus juga co oke gue lanjutin dulu sedikit nih ya untuk progress gue alright lumayan tuh tadi satu kena stone ya wah damage-nya sih ngeri juga ini hero cuy kalau langsung mati gitu dia bakalan nge-ultimate terus ya wow OP termasuk OP nih karakter menurut gue ya tuh kurodoji ini cuy apalagi bisa instant kill kalau dia satu hit satu hit orang doang sih ngeri juga ini hero ya alright guys semoga sampai sini dulu aja ya untuk review ini game buat kalian yang suka dengan gue bermain ini game atau mau kelanjutan part 2 nya jangan lupa klik like and comment and see you in the next video bye bye guys